Oke, jujur kita nggak pede banget sih soal bisa berubah warna. Sebelum-sebelumnya mungkin kita pernah nih bikin yang ilusinya beda antara dicermin sama dilihat langsung. Cuman kalau ini di gaun yang sama, harus bisa berubah warna untuk look yang berbeda gitu. Pagi dia pengen putih, cuman malemnya itu pengen tonenya tuh agak-agak rose gold, terus agak skin gitu. Cuman akhirnya kita pikir, nggak apa-apa itu justru challenge yang mungkin menurut kita akan hasilnya menarik banget. Kalau misalnya kita bisa eksperimen dan eksplor lebih detail soal perubahan warna ini. Ada kayak special request? Yang eyeline itu yang pertama kali saya lihat, trending di Instagram. Karena sempat lewat gitu pas nyari-nyari baju. Dan kebetulan juga dari keluarga, pas di TikTok ada juga. Karena kebetulan lagi cari gaun buat pengantin. Terus lebih karena lihat di akun, ini meyakinkan banget nih buat dicoba dulu nih untuk bikin wedding gaun di sini. Kalau yang pemberkatan, kami lebih ke keluarga sama teman-teman dekat. Itu untuk yang pemberkatan dan resepsi umum di hari pertama. Terus untuk di hari kedua sendiri, kita lebih ke VIP. Ada banyak teman-teman sayang dari Jakarta yang akan ikut ke Papua. Beda temanya, resepsi pertama itu lebih ke rose gold dan nevi. Tapi di hari kedua itu, kita ke gold champagne. Tapi untuk di keluarga, aku kasih pakai batik Papua. Jadi ada ciri khas khusus. Akhirnya kita coba aja layering beberapa warna untuk bolero sama bagian roknya. Jadi kan dia pengen gaun pemberkatannya itu fit banget sama badannya. Mermaid, habis itu bisa dilepas pasang ada over skirt yang ngebentuk siluetnya itu jadi ball gown. Nah, tapi ketika berubah jadi ball gown, dia pengen ball gownnya ini berubah jadi rose gold. Terus bahannya pun dia juga pengen berubah. Jadi benar-benar beda total secara desain bahan warna antara pemberkatan sama resepsi tapi masih di gaun yang sama. Terus akhirnya setelah kita coba digabung-gabungin beberapa layer bahan ini, ternyata kayaknya bisa, meskipun kita ga tahu kalau dipakai langsung ke badan dia itu hasilnya seperti apa. Karena cowok saya suka warna nevi, terus kalau saya rose gold karena warnanya lebih ke kalem gitu. Terus kalau ke kulit kita sendiri lebih menyatu. Warna champagne-nya sendiri, karena di awal buat yang VIP itu saya pengen yang beda aja dari yang pertama, di acara yang pertama. Jadi kalau champagne pun ke warna kulit, menyatu dan bagus banget. Nah, untuk gaun ketiga, ini dia udah menekankan berkali-kali kalau bikinin yang terbaik, pilihin aja bahan yang paling bagus karena ini bakalan acara itu spesial banget. Tamu-tamunya semuanya itu VIP. Jadi yang warna sparkling rose gold ini, dia tiba-tiba ngirimin kita reference. Nah, sebenarnya menurut kita ini juga agak challenging ya. Dia kan posisinya itu ada di Papua, terus kita semua tuh komunikasinya virtual. Jadi waktu kita kirimin deck, dia tuh ga terlalu bisa memahami reference yang kita kasih dan design-design yang kita ajuin. Jadi di situ untuk memudahkan, dia akhirnya kayak nemuin beberapa reference yang dia tuh suka banget dari TikTok kita. Salah satu design yang ada sayapnya di belakang. Dan mungkin dia ngerasa itu stylenya lebih kayak dia banget ya kalau dia pakai cape. Pengen banget karena pengen menggambarkan seperti cendrawasi gitu. Jadi karena cendrawasi itu kan sayapnya gede gitu. Jadi seolah-olah menggambarkan kalau seperti burung cendrawasi. Terus karena ngelihat bahannya seperti itu, oh ini bagus juga nih kalau dibikin kayak ada sayapnya gitu. Cendrawasi sendiri penting buat kami orang Papua karena itu lambang yang sakral buat kami burung. Kalau dibilang burung surga, kadang kita perempuan tuh suka disebut cendrawasi kalau di kalangan laki-laki Papua. Karena cantik burungnya, terus ciri-ciri daripada burung itu sendiri lebih ke anggun. Kita lihat burungnya itu sendiri kalau lagi terbang tuh cantik banget kayak gitu. Biasanya prosesi-prosesi adat, rata-rata kita gunakan burung cendrawasi sebagai mahkota di kepala. Waktu proses peminangan, saya pakai juga burung itu biar ada ciri khas khususnya kita sebagai perempuan Papua. Kebetulan klien yang kali ini kan juga dari Papua dan buat mereka untuk burung cendrawasi itu sakral banget. Selalu mereka pengen masukin burung itu ke desainnya. Nah, jadi sebenarnya aslinya bahan ini tuh random, tapi kita ngambilin motif-motif garis-garisnya itu yang ada siluet sayapnya untuk melambangkan cendrawasinya. Nah, contohnya itu yang ada di kep ini nih. Kalau misalkan dibuka dari belakang, ini tuh bisa kelihatan kayak ada garis-garisnya yang membentuk kayak sayap gitu. Karena kan burung cendrawasi tuh sayapnya emang bagus banget dan cantik. Terus habis itu di bagian depannya, itu kan dia pengen bisa ada slimming efek tuh di bagian lehernya, jadi mesti V. Nah, untuk bikin V-nya itu nggak dibikin bener-bener garis lurus, tapi ada aplikasi yang ngegradasi dari bagian dalam dadanya sampai keluar. Jadi sama-sama dari bagian cape-nya itu ada sayapnya, terus di bagian dadanya pun kayak ada siluet sayapnya juga gitu. Nah, jadi agak lebih beda daripada klien sebelumnya itu bener-bener ada kelihatan bentuk bordiran burung. Di gaun yang champagne ini, dia memang mau bener-bener kelihatan ada sayap. Nah, sedangkan yang gaun putih ini kan sebenarnya tadinya basic cuma untuk pemberkatan. Tapi dia tetap masih pengen ada unsur cendrawasinya, jadi daripada sama kayak gini, yang disini kita bikin ada bulu-bulu 3D. Karena dia juga lebih nyambung sama motif payetannya dia nih, yang bener-bener lebih abstrak. Jadi kalau misalkan ada 3D-nya, ini bisa digradasi makin lama makin hilang. Coba ini mau ngecekin lagi ya, sama ga untuk yang posisi off-shouldernya dia, gaun yang satu sama yang dua. Habis ini kita bakal bahas lebih detail tentang gimana sih fitting-an dia dan reaksi dia di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk stay tune terus kalau kalian penasaran hasil akhirnya seperti apa. Terima kasih telah menonton!